Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita muliakan Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Alim Ibn Al-Alim Kihaji Yusuf Fudori Yang dalam kesempatan kali ini Beliau Akan menyampaikan Materi tentang Dengan tema Mempertahankan nilai Pancasila di era milenial Melalui literasi Alhamdulillah Kesempatan kali ini Beliau meskipun tampak lelah sekali Masih berkena hadir Semoga nanti Sampai jam 3 Sampai jam 3 Nanti bisa Waktu kita manfaatkan secara optimal Dengan diskusi Yang saya muliakan Rektor Stainu Bapak Haji Bayaki Bapak Abdul Mujid Para dosen Para Mahasiswa Mahasiswi Semua peserta seminar Yang Dirahmati Allah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Mari kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah melibahkan rahmat Hidayah Serta inayahnya Sehingga kita bisa berkumpul Tanpa Satu halangan Suatu apapun Salawat Serta salam Kita haturkan Keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang senantiasa Kita ikuti Sunnah syariatnya Dan kita nantikan Sahafatnya Di Yawmul Qiyamah Sebelum Kita mulai Saya mau Minta waktu Atau Ngerampok waktu Mau menyerahkan buku Kenangan-kenangan Dari saya Untuk Gus Yusuf Buku yang kedua kalinya Ini kipus Ini ada buku Ngaji Toleransi Yuk di foto Oke Sebelumnya Saya akan menyampaikan Mokotimah Untuk Diskusi kali ini Bahwa Sebagaimana Kita ketahui Literasi ini Menjadi hal yang Paling Penting sekali Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Di Alam dunia ini Bagaimana tidak Jika Allah pun Ini pertama kali Mencitapkan Makhluknya Setelah Nur Muhammad Adalah Al-Qolam Yaitu Makhluk Makhluk Yang tugasnya Hanya menulis Semua Ditulis oleh Al-Qolam tersebut Takdir Kita Mulai Awal kehidupan Sampai kelak di Yomil Kiamah Sudah ditulis Allah Melakukan aktifitas Pertama kali Adalah Menciptakan Literasi itu sendiri Kemudian Kita ketahui Bagaimana Rasulullah S.A.W. Datang Merubah Zaman Merubah Era Di dunia ini Juga dengan Aktifitas Literasi Yaitu Melalui Al-Quran Hebatnya Mujizat Rasul S.A.W. Yang terbesar Berupa Manuskrip Berupa Tulisan Berupa Bacaan Dan itu Benar-benar Merubah Pikiran Manusia Betul-betul Merubah Dunia Inilah Hebatnya Literasi Tidak hanya Al-Quran Katakanlah Buku-buku Seperti Komunisme Yang ditulis Karl Marx Atau Freddick Angel Itu Mempengaruhi Sekian Persen Penduduk Dunia Itu juga Dengan Buku Dengan Kegiatan Literasi Begitu Juga Ini Baik Positif Maupun Negatif Buku Betul-betul Menjadi Sesuatu Yang Atau Tulisan Tidak hanya Buku Baik Tulisan Itu dalam Bentuk Media Masa Koran Maupun Media Sosial Facebook Itu Sangat-sangat Berpengaruh Di dalam Kehidupan Kita Untuk Menguasai Dan Mempengaruhi Pikiran Kita Untuk Itu Agar Literasi Ini Menjadi Hal Yang Positif Kita Memerlukan Kita Harus Mengetahui Etika Ilmu Tata Krama Dalam Berliterasi Utamanya Di Medsos Bagaimana Kita Tahu Bahwa Medsos Ini Betul-betul Sangat Mempengaruhi Pikiran Kita Nah Yang Kita Khawatirkan Adalah Kesalahan Literasi Itu Akan Meruntuhkan NKRI Akan Meruntuhkan Negara Kita Tercinta Ini Untuk Itu Pada Sore Kali Ini Kita Akan Membahas Bagaimana Literasi Ini Menjadi Kekuatan Sebagai Benteng Pertahanan Untuk Ketutuhan NKRI Nilai-nilai Pancasila Ini yang akan Nanti disampaikan oleh Gus Yusuf Bagaimana Kita Beretika Di Medsos Di Media Masa Bagaimana Kita Menulis Nah Ini Beliau yang akan Menyampaikan Kita sudah khawatir Dulu Sejak 212 Itu kan Juga Gerakan Dari Medsos Juga Itu Pengaruh Besar Dari Literasi Aktivitas Literasi Yang mana Semua yang Hadir ini Saya kira Memiliki Android Memiliki Media Sosial Dan Dalam Satu hari Jenengan Sudah Beraktivitas Literasi Banyak Banyak Jam Yang telah Anda Habiskan Untuk Berliterasi Melalui WA Melalui Facebook Nah Ini Yang Akan Kita Nanti Kita Bahas Bagaimana Literasi Ini Menjadi Sesuatu Nilai Kekuatan Untuk Mempertahankan NKRI Dan Nilai Pancasila Serta Kebhinnekaan Di Negeri Kita Tercinta Ini Baiklah Para Hadirin Hadirat Beserta Seminar Untuk Itu Kita Segera Mulai Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Untuk Gus Yusuf Semanggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Mawalah Amma Abang Adah Para Sesepuh Bini Sepuh Setoyengkangkawlo Mulya Akan Bapak Ketua Setainu Temanggung Bapak Mubarak Beserta Seluruh Jajarannya Bapak Bayhaki Beserta Seluruh Jajarannya Setoyengkangkawlo Mulya Akan Uki Baten Kesupen Gus Yahya Yang seharusnya Beliau itu Termasuk Pembahas Tapi Kronosaking Tawadue Beliau Kersodadi Moderator Rekan-rekan Mahasiswa Mahasiswi Setainu Terlebih Kepada Panitia Dari LPM GRIP Seluruhnya Yang saya Banggakan Baru-baru Ini Kita Kembali Dikejutkan Dengan Satu Peristiwa Kemanusiaan Bakdal Jumat Kemarin Ada Serangan Dan Bom Yang Meledak Di Salah Satu Masjid Di Mesir Korbannya Sampai Hari Ini 230 Lebih Yang Meninggal Belum Genap Satu Minggu Di Nigeria Ada Bom Bunuh Diri Di Waktu Jamaah Solat Subuh Yang Meninggal 50 Lebih Setiap Hari Informasi Terus Ribuan Berseliweran Yang Artinya Itu Pasti Lambat Laun Juga Akan Mempengaruhi Pola Pikir Kita Bersama Sama Berbicara Generasi Milenial Ata Yang Ada Yang Mengatakan Generasi X Ada Yang Mengatakan Generasi I Itu Memang Generasi Yang Lahir Di Saat Televisi Sudah Berwarna Zaman Kalau Lahir TV Berwarna Generasi Yang Lahir Di Saat Era Internet Generasi Yang Lahir Yang Sudah Akrab Dengan Gadget Itu Definisi Sederhana Tentang Generasi Milenial Artinya Yang Betul-betul Dinamis Secara Pergerakan Maupun Secara Wacana Keilmuan Tentu Ada Nilai Plus Dan Ada Nilai Minus Nya Teknologi Sebagai Anugerah Ciptaan Allah Itu Kalau Kita Kelola Dengan Baik Tentu Teknologi Akan Membawa Maslahat Membawa Manfaat Tapi Sebaliknya Ketika Teknologi Tidak Dikelola Dengan Baik Bahkan Mungkin Jatuh Di Tangan Orang-orang Jahat Maka Teknologi Tentu Akan Membawa Mafsadah Membawa Kerusahaan Dan Korbannya Adalah Kita Penikmat Gadget Hari ini Indonesia Ini Luar Biasa Penduduknya Itu Cuman 230 Sekian Juta Tapi Yang Punya Akun WA Itu 340 Juta Jadi Yang Sijikin Di Nomor WA Sotel Lupa Apat Ada W Asing Kanggu Sekolahan Ada W Asing Kanggu Gawian Ada W Asing Kanggu 340 Juta Maka Sebaran Kampen Hari ini Yang Paling Efektif Melalui WA Memang Derasnya Informasi Baik Itu Hoax Informasi Yang Menyesatkan Maupun Informasi Yang Benar Ini Paling Banyak Hari ini Melalui WA Baru Setelah Itu Di bawahnya Ada Twitter Ada Facebook Dulu Facebook Twitter Baru Instagram Dan Lain Sebagainya Ini Maka Tantangan Bagi Kita Generasi Muda Hari Ini Memang Sebagaimana Yang Dikatakan Salah Satu Makolah Alal Akil Ayakuna Aliman Bizaman Nihi Mukbilan Fisa Nihi Arifan Lirobih Itu Sebetulnya Hari Ini Tidak Hanya Butuh Orang Orang Alim Tetapi Juga Butuh Cerdas Al Akil Siapakah Al Akil Al Akil Adalah Orang Orang Yang Aliman Bizaman Nihi Paham Ngerti Tentang Situasi Zaman Sekarang Mukbilan Lisa Nihi Dan Dia Juga Mampu Menghadapi Zaman Ini Dengan Bahasa Kekinian Dengan Cara Cara Yang Kekinian Atau Zaman Saki Setilai Zaman Nau Nau Itu Adalah Hal Generasi Zaman Hal Itu Generasi Zaman Nau Kalau Kita Generasi Yang Tahun 70an Ini Atau Bapak Bapak Kita Itu Adalah Generasi Old Atau Generasi Zaman Madi Zaman Sengwis Kliwat Mukbilan Lisa Nihi Itu Mampu Menghadapi Situasi Dengan Bahasa Bahasa Kekinian Dakwah Hari Ini Mungkin Tidak Cukup Hanya Dengan Kita Door To Door Tidak Cukup Hanya Dengan Kita Berbicara Di Atas Mimbar Tetapi Pemanfaatan Teknologi Media Ini Menjadi Sangat Penting Mukbilan Lisa Nihi Maka Tadi Saya Mengapresiasi Kalau Temanggung Sudah Punya Televisi Tinggal Bagaimana Optimalisasi Pemanfaatannya Bagaimana Nanti Televisi ini Bisa menjadi Media Campaign Untuk Daerah Temanggung Tentang Budayanya Potensinya Ekonominya Dan lain Sebagainya Tapi Sebetulnya Tanpa Televisi Pun Kita Hari ini Sudah Bisa Hari ini Kan Ketika Kita Sudah Memegang Gadget Maka Hari ini Kita Menjadi Owner Owner Dari Media Anda Bisa Menjadi Penulis Dari Media Anda Bisa Menjadi Fotografer Dari Media Anda Bisa Menjadi Redaktor Pelaksana Dari Media Andalah Sekarang Penguasa Penguasa Informasi Kita Hari ini Sudah Bisa Bikin Tidak Harus Kalau Televisi Kelasnya Pemerintah Daerah Atau Pengusaha Yang Kuat Secara Finansial Tapi Kalau Anda Pengen Berliterasi Membaca Dan Menulis Hari ini Masya Allah Kesempatannya Luar biasa Kalau Zaman Dahulu Kakak Kita Nulis Artikel Itu Masya Allah Dikirim Menang Media Itu Antri Telung Mulan Patang Mulan Mesti Dimuat Kadang Kadang Dimuat Ijek Diedit Habis Habisan Tapi Hari ini Sampian Nulis Apapun Sampian Upload Sendiri Sampian Siarkan Dewi Bahkan Sekarang Itu Apa-apa Di live Live Langsung Dari Warung Bakso Makan Bakso Di live Coba Kalau Anda Ngendang TV Live Sat Jam Itu Bisa Ratusan Juta Tapi Sekarang Anda Bisa Live Bukui Lewat Facebook Lewat Youtube Lambat Laun Lima Sepuluh Tahun Kemudian Masyarakat Sudah Tidak Punya Waktu Untuk Nongkrongi TV Karena Semua Sudah Ada Di Gadget Masyarakat Sudah Tidak Ada Waktu Lagi Untuk Jingle Nang TV Nang Dalan Nonton Sinetron Dalan Macet Tidak Sampai Rumah Akhirnya Nonton Lewat Gadget Belum Lagi Urusan Urusan Ini Itu Jujur Saja Seperti Saya Singrung Patek Sibuk Itu Sudah Tidak Punya Saya Itu Nonton TV Membal Membal Membusing Main Berita Aduh Kita Kalau Nonton TV Lewat Nonton Berita Ketika Ketinggalan 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 Wong Ngawak Dewi Semua Conang Detik Kom TV Baru Ngetani Headline News Satu Jam Kemudian Bahkan Nunggu Berita Malam Jam Tujuh Aduh Ketinggalan Nek Jaman Cili Kolombian Walah Dunia Dalam Berita Jam Songo Ngetani Ngetani Awan Itu Generasi Old Tapi Generasi Hari Ini Pak TV Sudah Ketinggalan Ketinggalan Kita Kalau Mengandalkan Televisi Bahkan TV Pun Hari Sudah On Demand Kalau Kita Memang Ada Carapik Nang TV Kadang Malam Sak Durungi Turun Naik Urung Ngantuk Itu Kita Aca Kita Setel Lagi Oh Mau Acara Jam Papat Kita Tarik Lagi Untuk Live TV Hari Ini Memang Ya itu Tadi Pergerakan Informasi Ini Sekarang Sudah Per detik Per menit Nah Disitulah Maka Dibutuhkan Satu Aliman Bizaman Nihi Kita Memahami Zamannya Memahami Zaman Sekaligus Juga Memahami Situasi Dimana Kita Berada Hari Ini Kita Hidup Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Kata kunci Yang harus Kita Pegang Silahkan Fikiran Kita Melanglang Buana Setiap Saat Anda Berselancar Setiap Waktu Sampai Ke Ujung Dunia Tekan Pelosok Ngendiwai Tetapi Kaki Kita Tetap Menginjak Di Tanah Kesatuan Republik Indonesia Wacana Pemikiran Boleh Kita Berwacana Kita Memahami Wacana Siapapun Tetapi Kalau Soal Ideologi Negara Ini Sudah Tidak Bisa Ditawar Tawar Lagi Funding Fathers Kita Para Pendiri Republik Ini Yang Di Dalamnya Juga Termasuk Para Alim Ulama Kiai Kiai Kita Sudah Beristihad Bahwa NKRI Pancasila Ini Adalah Yang Terbaik Bagi Bangsa Indonesia Jadi Pancasila Ini Adalah Kado Kado Terindah Dari Para Pendiri Bangsa Bagi Generasi Kita Hari Ini Jadi Jangan Kita Benturkan Pancasila Dengan Keislaman Uang Pancasila Itu Sudah Sesuai Dengan Nilai Nilai Keislaman Anda Bisa Runut Dari Mulai Ketuhanan Yang Maha Isha Ketuhanan Yang Maha Isha Itu Ya Wis Jelas Kulhu Wallahu Ahad Kita Bisa Melihat Dari Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Adab Itu Tujuan Rasulullah Diutus Di Muka Bumi In Nama Bu Istu Li Utam Mima Mak Karimal Ahlak Soal Keadilan Al-Quran Banyak Sekali Wala Tatabiul Hawa Anta Dilu Banyak Sekali Ayat-ayat Yang menjelaskan Tentang Bagaimana Pentingnya Keadilan Persatuan Persatuan Indonesia Ini Merupakan Pengijauan Tahan Dari Uhuah Yang Kita Kenal Tidak Hanya Uhuah Islamiyah Tetapi Juga Kita Harus Mengenal Yang Namanya Uhuah Watonia Permusyawaratan Yang Adil Permusyawaratan Ajaran Rasulullah Banyak Sekali Hadis Wasawir Hum Fil Amri Dan Seterusnya Sampai Kepada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Tidak Ada Satupun Nilai-nilai Yang Berbenturan Dengan Silah Baik Dari Yang Pertama Kedua Sampai Yang Kelima Tidak Ada Satupun Yang Berbenturan Dengan Nilai-nilai Keislaman Kita Menyadari Bahwa Kemerdekaan Ini Adalah Hasil Perjuangan Semua Kelompok Disitu Ada Umat Islam Tentu Umat Islam Sebagai Mayoritas Ya Harus Yang Terdepan Tetapi Tidak Dilupakan Ada Saudara-saudara Kita Yang Dari Katolik Dari Buddha Dari Hindu Yang Juga Ikut Berjuang Maka Para Kiai-Kiai Waktu Itu Berpikir Ketika Terjadi Dialog Tentang Bagaimana Indonesia Mau kita Bawa Kemana Ada Yang Mengusulkan Dijadikan Negara Islam Tapi Tapi Ada Ada Juga Sing Nolak Kalau Indonesia Berdasarkan Satu Agama Maka Saudara-saudara Kita Di Timur Sana Di NTT Akan Mendirikan Negara Kristiani Indonesia Yang Di Bali Siap-siap Merdeka Mendirikan Negara Hindu Bali Melihat Dialog Yang Sedemikian Keras Seperti Itu Maka Kiai-Kiai Khususnya Dari Nahdotul Ulama Waktu Itu Yang Diwakili Kiai Wahid Hashim Tentu Dengan Musyawarah Para Sesepuh Waktu Itu Memberikan Satu Tawaran Alternatif Setengah-tengah Wailah Karena Kita Punya Dalil Darul Ulma Fasid Mukut Damun Ala Jalbil Masoli Mencegah Kerusahaan Perpecahan Itu harus Didahulukan Daripada Mencari Kemaslah Hatan Mungkin Dengan Label Keislaman Ada Manfaatnya Tetapi Yang sudah Di depan Mata Adalah Perpecahan Yowes Lah Urausah Nganggu Dasar Negara Islam Tapi Cukup Dengan Pancasila Toh Pancasila Semangat Ruh Keislamannya Juga Sangat-sangat Kental Di dalamnya Dan Itu Bisa Menjadi Wadah Rumah Besar Bagi Seluruh Anak Bangsa Itulah Pancasila Maka Maka Dengan Tidak Ada Keraguan Sedikitpun Nahdutul Ulama Sudah Menyatakan Bahwa Pancasila Dan NKRI Adalah Harga Mati Karena Sudah Jelas Kemanfaatannya Sudah Jelas Maslahatnya Tinggal Kita Jaga Bersama-sama Jadi Sekali Lagi Adik-adik Tetaplah Sebagai Generasi Milenial Yang Terus Menambah Wawasan Menambah Keilmuan Generasi Milenial Itu Salah satu Cirinya Juga Tukang Kepo Tau Kepo Apa-apa Pengen Ngerti Saya Duru Sana Pengen Ngerti Itu Ciri-ciri Generasi Milenial Tidak Apalah Anda Terus Berselancar Memahami Tentang Ideologi Yang Lain Tetapi Kembali Lagilah Kalau Soal Ideologi Kebangsaan Kita Tidak Ada Tawaran Lagi Kecuali Tetap Menjaga Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Kita Jadi Aliman Bizaman Nihi Ngerti Kahanan Nisa Iki Terus Yang Kedua Adalah Mukbilan Lishakni Menghadapi Situasi Ini Dengan Cara-cara Sekarang Bahasa-bahasa Kekinian Yang Terakhir Arifan Lirab Bihi Ini Yang Paling Penting Tetap Kita Bersandarkan Kepada Syariat Syariat Allah Tetap Bersandarkan Kepada Sunnah Sunnah Rasulullah Jadi Diunggah Kese Aliman Bizaman Nihi Mukbilan Nisani Tetapi Pondasinya Jangan Sampai Tercerabut Yang Namanya Arifan Lirab Bihi Kita Tetap Bersandar Pada Syariat Jadi Silahkan Model Kepie Wai Tapi Kalau Sudah Berbenturan Dengan Ideologi Bangsa Berbenturan Dengan Syariat Maka Kita Sampai Disitulah Batasan Batasan Kebebasan Yang Kita Miliki Kebebasan Demokrasi Dan lain Sebagainya Akan Berhenti Ketika Ya tadi Arifan Berhenti Kepada Ideologi Kebangsaan Itu Tetap Harus Kita Jaga Karena Hari Ini Istilahnya Ada Fact Implying Ada Orang Yang Seolah Olah Itu Dizolimi Orang Yang Seolah Olah Itu Dizolimi Masuk Pengajian Dibubar Terus Banser Banser Tugas Yang Bubar Pengajian Yang Dibubar Itu Pengajian Yang Dibubar Provokasimu Karena Setiap Kamu Ngaji Ini Hanya Provokasi Hanya Menebarkan Kebencian Hanya Ingin Ngota Atik Pancasila Itu Yang Harus Dibubarkan Bukan Pengajian Yang Banser Nunggu Pengajian Kok Itu Sekarang Yang Dimunculkan Dimana Mana Banser Sekarang Yang Menjadi Tertuduh Padahal Tidak Sama Sekali Nek Ngaji Nih Ape Malah Dijogo Kalo Banser Neng 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 Ini Sore Lah Kok Nyalah Nyalah Keng Ulama Seng Sepuh Memaksakan Menawarkan Ideologi Yang Baru Ini Yang Kita Perhatinkan Dan Mereka Merasa Didolimi Ini Era Kebebasan Di Saat Mereka Kepepet Mereka Berlindung Pada Ham Kebebasan Tetapi Di Satu Sisi Mereka Mengatakan Bahwa Ham Itu Adalah Produk Tohut Kebebasan Itu Adalah Tohut Mereka Selalu Seperti Itu Punya Standar Ganda Bahkan Sekarang Ada Istilah Kaulul Hak Uri Dabihil Batil Omongannya Benar Tapi Tujuhannya Batil Ini Yang Sekarang Terus Dipropagandakan Sekarang Terus Diviralkan Nah Disitulah Butuh Kecerdasan Kita Sekali Lagi Aliman Bizamanihi Mukbilan Lisyak Nihi Mungkin Itu Sebagai Mukaddimah Sore hari ini Kita Bareng Bareng Saya pun Juga harus Banyak Belajar Datang Panjangan Lebih-lebih Di depan kita Banyak Generasi Old Banyak Para sesepuh Yang juga Tentu akan Memberikan Nasihat Bijak Kepada Kita Kita Masih Ada Waktu Untuk Kita Diskusi Kita Share Sampai Pukul Tiga Terima Kasih Waktu Saya Kembalikan Lagi Kepada Gus Yahya Kepada 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 Kepada